Laut Banda 2 Januari 1818 Sebuah kapal perang Gerajaan Belanda Everstein diam sejenak Kapal itu turun naik di lamun ombak tenang Laut terdalam di Nusantara Dari atas geladak Tiba-tiba meluncur bungkusan kain besar Yang langsung disambut lautan luas Paket itu berisi jasad seorang gadis belia Cantik dan pemberani Usianya belum genap 18 tahun Laut Banda di hari itu memeluknya dalam keabadian Untuk selamanya Marta Kristina Tiahahu Nama gadis itu Dia adalah salah satu panglima perang yang berjuang di sisi Kapiten Patimura Yang berjuang melawan penjajah Belanda Dalam suatu operasi militer besar-besaran Desember 1817 Belanda menangkap puluhan pejuang Maluku Di antaranya Marta Kristina Tiahahu Dan sang ayah Kapiten Paulus Tiahahu Sang ayah segera dieksekusi Namun Marta kecil tidak Karena masih berusia 17 tahun Bersama puluhan tawanan perang Marta kemudian dinaikkan ke atas kapal Everstein Yang akan berlayar ke Pulau Jawa Belanda akan menjadikan mereka sebagai pekerja paksa di perkebunan kopi Baru saja berlayar Puluhan tawanan dengan gagah berani melakukan pemberontakan di atas kapal Namun Belanda dapat segera memadamkannya Dan mengkerangkeng para tawanan dengan lebih ketat Marta Kristina Tiahahu pun jatuh sakit Gadis belia itu menolak diobati dokter kapal Dan juga menolak makan apapun dari tangan Belanda Kesehatannya memburuk dengan cepat Dan akhirnya Tuhan yang maha pengasih pun menjemput serikan di tangguh tanah Maluku tersebut Marta Kristina Tiahahu menghembuskan nafas terakhir Hanya dua hari sebelum ulang tahunnya yang ke-18 Oleh Belanda Jenasah Marta Kristina Tiahahu pun dibuang ke Laut Banda Nama Marta Kristina Tiahahu sedemikian harum Pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya Di Jakarta Namanya juga diabadikan menjadi nama sebuah taman indah Di gerbang masuk kawasan elit Blok M Pada hari Minggu 18 September 2022 Taman tersebut selesai direvitalisasi Dan diresmikan menjadi Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Saat meresmikan taman tersebut berharap Semoga semangat dan keberanian Soal Marta Kristina Tiahahu Dapat menginspirasi generasi muda Jakarta Dalam menjalani hidup dan kehidupannya Marta Kristina Tiahahu telah memberikan teladan kepada kita semua Jika hidup harus diperjuangkan Kebenaran harus ditegapkan Bahkan jika pun nyawa menjadi taruhan Jalan kebenaran adalah jalan para nabi Yang penuh onak dan duri Namun jelas Jalan itu penuh dengan kemuliaan Dan cahaya terang Bukan jalan para penjahat Yang mungkin walau penuh gemerlap Dengan segala kelikmatan dunia Namun sangat hina dina Di mata para penghuni surga Dan di taman literasi Marta Tiahahu ini Para generasi muda Diharapkan mampu menyerap Semangat kepahlawanan Seorang gadis muda Dalam menyerap nilai-nilai kebajikan Dan menyebarkannya Semoga taman ini Bisa menjadi salah satu inspirasi terbaik Bagi warga Jakarta Untuk terus berjuang Menegakkan alhak Dan menghancurkan kebatilan Sebagaimana seorang Marta Christina Tiahahu Yang berjuang melawan penjajah Belanda Hingga titik darah terakhir Sampai nafas penghabisan Sampai nafas penghabisan Mersi alla pemerintah Sampai nafas penghabisan Toth floor Kati selamat menikmati 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 selamat menikmati